Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Barito Selatan mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit. Kegiatan itu dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua KPU Barito Selatan, Bah Rudin, di ruang kerjanya. Menurutnya, gerakan coklit itu merupakan bagian dari proses pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dikatakan juga, petugas pemutahiran daftar pemilih atau pantarlih akan mendatangi dari rumah ke rumah warga, akan mencocokkan data pemilih yang sudah mempunyai hak pilih. Coklit itu bertujuan untuk memastikan data pemilih lebih akurat. Lebih lanjut, Bah Rudin mengatakan, data pemilih pada pemilu 2024 di Barito Selatan sebanyak 98.400 pemilih di 93 desa kelurahan. Semula dipetakan terdapat 444 tempat pemungutan suara. Namun, setelah mendapat petunjuk dari KPU Republik Indonesia, kemudian dilakukan pemetaan ulang. Akhirnya, TPS di Barito Selatan pada pemilu 2024 mendatang menjadi 403 TPS yang tersebar di 93 desa kelurahan sebarito selatan. Diungkapkan juga, petugas pantarlih yang berjumlah sama dengan TPS itu setelah menjalani pelantikan dan BIMTEK, akan bekerja mulai tanggal 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Ketua KPU juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Barito Selatan dapat membantu memberikan informasi yang benar terkait identitas kependudukan keluarga. Karena seluruh kegiatan tersebut dilakukan sesuai dokumen kependudukan yang bisa ditunjukkan pada pantarlih. Sementara itu, Sekda Barito Selatan, Edi Purwanto, dalam kesempatan itu mengatakan coklit merupakan tahapan awal dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Dia berharap kegiatan coklit itu dapat berjalan lancar. Kepada petugas coklit, supaya bekerja cepat dan tepat. Terlebih, kegiatan itu diberikan batas waktu tertentu. Disampaikan juga, pemerintah akan terus mendukung kegiatan pemilu juga termasuk dukungan dana yang akan dikucurkan kepada KPU, Bawaslu, dan kepada pihak pengamanan pemilu. Hari ini, sesuai dengan tahapan dan jadwalnya, kita sudah mulai akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih. Jadi, data pemilih kita di Barito Selatan saat ini sebanyak 98.400 yang telah kita petakan ke dalam masing-masing TPS yang terletak di 93 desa dan keterluarang sebuah Bawaslu. Awalnya memang kita telah melakukan penelitian TPS, jumlah TPS yang kita petakan itu sebanyak 444 TPS. Namun, setelah kita mendapat tunjuk dari KPR untuk kembali melakukan restrukturisasi dan penelitian ulang, kita telah melakukan penelitian ulang dan akhirnya saat ini TPS kita dari hasil pemetaan itu sebanyak 403 TPS dari 98.400 pemilih yang ada. Nah, sebanyak itulah 403 TPS itu yang dari tanggal 12 Februari 2023 ini sampai dengan 14 Maret 2023 yang akan datang akan dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarli kita. Pantarli kita yang bekerja di lapangan sejak tanggal 12 ini di Kabupaten Barat Selatan sama dengan jumlah TPS, 403 orang. Hari ini, Alhamdulillah, kita kedatakan yang dari KPR yang masih dalam rangka kegiatan checklist, apa, coklis. Jadi, kita cocokkan dengan penelitian, kaitan dengan kegiatan pilkada dan pemilu tahun 2024. Terima kasih, sudah luar biasa dan ini mungkin merupakan tahapan awal proses pemilu kita berharap mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Kemudian kami juga berharap kepada masyarakat lain juga, posisinya masyarakat kita di Barat Selatan mendukung sepenuhnya coklis ini sehingga tahapan-tahapan awal dari proses pemilu ini dapat berjalan dengan baik. Kami mendukung, mohon dukungan sepenuhnya dari masyarakat kita dan tentunya pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya juga program kegiatan ini di mana seperti kita ketahui bersama untuk pilkada sendiri, pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk menghibahkan dana. Pasaran kegiatan dan dana akan di KPU, di Bantuas, dan mungkin nanti membeli petugas keamanan kita. Dalam pelaksanaan coklit oleh Pantarli diawali di rumah jabatan Sekda Barito Selatan, Edi Purwanto. Tampak hadir dalam kegiatan itu, Ketua KPU bersama komisionarisnya dan jejaran bawah selu Barito Selatan juga melakukan monitoring kegiatan tersebut. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News TV melaporkan.